Menanam cabai tanpa plastik mulsa penutup memang memiliki resiko tinggi. Tetapi ada kelebihan dan keuntungan kalau kita menanam cabai tanpa menggunakan mulsa. Kita lihat disini rumput liar banyak tetapi kalau kita rajin menyiangi, membersihkan maka si rumput-rumput ini bisa kita gunakan untuk pupuk. Sehingga lahan tanam dari cabai ini akan tetap subur karena dapat tambahan nutrisi dari sisa-sisa rumput yang lapuk. Kelebihan lain, rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman cabai ini bisa digunakan sebagai penutup lahan pada saat musim hujan sehingga tanah tidak tergerus atau tidak tercuci dengan aliran air hujan. Jika sudah tinggi, maka kita bisa membersihkan, menyiangi rumput ini dan sisanya kita tumpuk di sekitaran batang-batang dari tanaman cabai ini. Seperti ini, ini hasil penyiangan yang terdahulu. Ini rumput, hasil kita ngarit, kita bersihkan, kita tumpuk kembali di lahan yang sudah kita ngarit, kita bersihkan ini. Dan sisa-sisa rumput ini, kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman cabai yang ada di sekitarnya. Menanam dengan cara ini memang cukup melelahkan, tetapi unsur hara tanah ini akan tetap terjaga. Karena sisa-sisa pelapukan dari rumput liar ini akan kembali menjadi media tanam yang bagus dan subur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.